Pemilihan Kepala Desa Tegal Harjo, Kecamatan Terangkil, Kabupaten Pati berakhir dengan sengketa. Salah satu pihak calon kades dari nomor urut 1, Mustamar, tidak menerima hasil pil kades yang dimenangkan oleh calon kades nomor urut 2, yakni Pandoyo. Akibatnya, pendukung Mustamar memprotes hasil pil kades pada panitia penyelenggara. Warga menduga ada permainan dari panitia pil kades untuk memenangkan Pandoyo. Hasil pil kades ini berujung terjadi kericuan. Bahkan, warga pendukung calon yang kalah sempat menduduki kantor Desa Tegal Harjo hingga malam hari. Tidak sampai di situ saja, warga pendukung Mustamar juga melakukan penyegelan kantor Desa Tegal Harjo. Bahkan, juga terjadi pengerusakan kantor desa. Pihak keamanan dari Polres Pati, Kodem 0718 Pati serta Satpol PP harus terjun mengamankan situasi. Kapolres Pati dan Dandim 0718 Pati sempat turun ke Tegal Harjo untuk meredam emosi masa. Kini, hasil pil kades Tegal Harjo berujung pada Sengketa. Melalui kuasa hukumnya dan warga pendukung Mustamar, mendatangi kantor kejamatan teranggil untuk mengajukan gugatan hasil pil kades Tegal Harjo ke pengawas kejamatan. Menanggapi hal tersebut, camat ranggil yang juga ketua pengawas kejamatan Sukarti menyatakan menerima gugatan hasil pil kades. Seterusnya akan dilakukan pembahasan dan akan diteruskan ke pengawas kabupaten. Ini kita terima, tahapan ini kan memang dibuka tiga hari itu untuk pengaduan keberatan. Kita terima saat ini, dan ini tindak lanjutan nanti setelah kita bahas, ini kita koordinasikan dengan PANWAS di tingkat kabupaten. Aturan jadi atur, koordinasi dengan tim tingkat kabupaten ini tujuannya. Oke, nanti akan ditindak lanjuti tim dari PANWAS Kepaten. Kita belum bisa menyampaikan apa itu, kan belum dimaksanakan. Usai menyampaikan gugatannya, kuasa hukum Mustamar Nemarudin Gule mengaku menyampaikan protes keras atas berbagai dugaan pelanggaran dalam pemilihan Kepala Risa Tegal Harjo. Selain itu, pihaknya mendesak PANWAS Cam Tranggil dan PANWAS Kapadi untuk melakukan pemilihan ulang. Jika tidak, pihaknya akan melakukan upaya pidana yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Tegal Harjo. Ini adalah ada kejahatan-kejahatan dilakukan PANWAS. Karena itu kami mendesak tim PANWAS Kepamatan dan Kabupaten nanti, karena surat kami akan tunggu supaya, agar dilakukan pemilihan ulang dan dilakukan secara transparan. Ada beberapa aspek pidana yang nanti, jika tidak dilakukan proses ini dengan baik, kita akan reseret para Panitia dan semua pihak yang terlibat dalam rana pidana. Nah, apa rana pidana nanti menyusulkan. Jadi kita memberikan kesempatan kepada Panitia, ayo Panitia bekerja secara profesional, pakai hati, pakai pikirannya cerdik, ini pati ini milik kita bersama, jangan dirusak, jangan buat konflik horizontal di lapangan, buka secara transparan pelaksanaannya, kalau sudah transparan kayak gitu, semua akan menerima. Yang tidak menerima itu gila. Sesuai aturan, batas waktu pengajuan keberatan adalah 3 hari kerja pasca pelaksanaan Bilkades. Dan aduan dan gugatan tersebut akan dibahas oleh PANWAS Camteranggil yang terdiri dari Unsur Camat, dan Ramil, Kapulsek, Kasitabem, dan Kasitrantip. Selanjutnya, jika pembahasan belum menemukan solusi, maka akan dilimpahkan ke pengawas Kabupaten Pati. Harry Purwaka, Cahaya TV